Cek cek Welcome back player Balik lagi di video vlog gue Noval Stars Apa kabar kalian semua Ini adalah hari kedua Gue bekerja di bengkel Yang ada disini Australia Gue pengen nge-share ke kalian Bahwa nih bengkelnya bener-bener super clean Dan ini salah satu The most advanced Body repair shop Yang pernah ada yang pernah gue liat Yuk gak sabar kita keliling-keliling Jadi yang pertama di belakang gue Di belakang gue tuh Ini adalah tempat Nyiapin panel-panelnya Jadi sebelum masuk Ke ruangan oven yang ada disana Panel-panel yang ada disini tuh Di amplas Di masking, dibersihin Di epoxy, di body filler Dan lain-lain Dan Kalau sebelah sini Ini adalah ruangan untuk ketok Jadi dilihat terus sepanjang itu Itu adalah ruangan untuk ketoknya Jadi Mobil-mobil disiapin disini Dibongkar pasang Diketok Di body repair Ini kita liatin Ini contohnya yang kayak gini Ini spare part barunya yang baru dateng Baru nyampe Dan ini adalah Pengerjaan bumper belakang Yang ganti panel Jadi emang disiapin disini Sampai udah siap Udah di fitment semua Udah ready Baru masuk ke bagian depan Nah Di minggu pertama Gue gak dikasih Untuk ngechat dulu Karena mereka mau liat skill gue Sampai dimana Jadi gue masih di bagian Persiapan ket Oke Ini dia Satu-satu kita liat Mobil-mobilnya Dan ini adalah Alat-alat Tukang ketoknya Atau panel biternya disini Kalau temen-temen bisa liat Tuh obeng-obengan Ada bor dan lain-lain Ini adalah alat-alat Mereka bekerja Termasuk silik yang ada disitu Jadi mereka udah gak pake dongkrak disini Ada pun pake hanya hal-hal kecil Jadi mobil Kayak bongkar bumper Itu langsung di Naikin ke lift Di bongkar Lihat deh Pengerjaannya cukup detail Karena bongkar bumper Dipretelin Ada dongkrak buaya Ini adalah salah satu Contoh Mobil yang ngerjain Ngecat Bumper Fender depan Pintu depan Dan pintu belakang Jadi emang ngerjainnya cukup detail Walaupun ini hanya bengkel body repair Tapi ngerjainnya cukup detail Jadi ngerjainnya bener-bener dibongkar semua Ini adalah jenis dempul yang mereka pake disini Jadi kalau di Indonesia Bedanya di Indonesia apa sih Kalau di Indonesia ngedempul tuh Sampai bener-bener licin Sampai bener-bener halus Sedangkan kalau disini Lihat Ngedempulnya kayak gini aja Ngasal Tapi hasilnya bisa maksimal Jadi nganplasnya Bener-bener maksimal Ini tool-tool mereka Ini yang baru masuk Lihat deh Yang lain-lain dan lain-lain Oke Sebelumnya Gue pengen tunjukin Tempat gue kerja dulu Jadi ini adalah tempat gue bekerja Di area sini Ini contoh mobil yang udah selesai Dari si panel biter Atau tukang ketok Jadi tukang ketok disini emang dia Ngedempul Ngedempul udah licin udah bagus Terus baru diserahkan ke Persiapan jen Ini kayak gini Pintunya udah dicokot Selanjutnya kita akan Epok sih Atau dibangkasi body filler Dan selanjutnya masuk ke proses jen Ini dia panel-panelnya Ini dia panel-panel bumper Pintu dan lain-lain Oh iya Ini adalah meja Alat-alat yang gue pake disini Satu-satu gue kenalin ya Kita disini pake produknya tuh PPG PPG Ini kita menggunakan Primer surface Jadi menggunakan UV Jadi semprot ini Lalu dikasih lampu yang ada disitu tuh Itu yang gede itu adalah lampu Dikasih itu Terus Disini ada yang namanya primer juga Epoxy wrap true Primer Ini G5 Lalu yang G5 tuh warnanya abu-abu Lihat ya Sedangkan disini ada satu lagi Yang namanya G7 Sama 1K Epoxy wrap true primer G7 Warnanya hitam Fungsinya sama Cuma bedanya Ini buat di warna mobil-mobil gelap Yang abu-abu Buat di mobil-mobil terang Disitu ada sarung tangan Ini amplas-amplasan Amplas yang kita pake disini Satu merek Itu mereknya Mirka Ini semacam Apa ya Semacam kombi Tapi beda sama kombi yang ada di Indonesia Jadi kalo ini anti nembus kecet Jadi gak akan berbekas Dan keringnya juga jauh lebih cepet Nah dua botol ini yang kita gunakan Yang ini adalah prep sol Atau semacam sejenis degraiser Sedangkan yang disebelahnya Ini adalah water Atau dibilangnya apa dia bilang ya Air pembersih Tapi bukan air putih biasa Karena udah dicampur alkohol sedikit Kita disini amplas Pake tangan Kalo pake tangan kita nipati ini Amplas Scott Bright Dan ini yang abu-abu Ini untuk amplas kertasnya Jadi balik kita ada busanya Sama merknya Mirka juga Dan itu amplas di sini Jadi mau udah pake angin Dan pake vakum Cukup canggih Ruangannya kayak gini Ini atasnya Full inlet Dan bawahnya ada exhaust Oh iya yang menarik lagi Jadi mobil disini Kalo kalian bisa lihat Mobil disini tuh disiapin Naik ke dua roda ini Jadi setelah disiapin Udah bener-bener udah siap Langsung didorong ke sana Masuk oven Jadi ovennya tuh bisa di slide Yuk kita lihat Jadi overall ini adalah persiapan-persiapan Kita gak pake koran ya Kita pake kertas kayak gitu Dan pake plastik Ini adalah Honda Jazz Yang udah siap dispray Kondisi maskingnya kayak gini Dan di sebelahnya ada Mercedes 205 ya Ya udah siap di masking juga Kondisinya kayak gini Ini kerja Kerja ini 30 menit ya Untuk persiapan ini Ini udah siap di masking juga Dan ada di sebelahnya ada Toyota Corolla Ini kalau gak salah gue yang udah selesai dicet Itu liat hasil Liatnya gue hendekin ya Mampus ya Bener-bener shine Bener-bener bersih banget ya Liat ya Itu color matchnya Jadi warna emang bener-bener disamain dulu Untuk disemprot ke bodi Dan diuji lagi Dan diuji lagi Jadi Biar bener-bener Warnanya sama Yuk kita liat dari deket Liat ya perhatiin Kasih tau gue kalau ada bintik atau ada kotoran Ini hasil Cetnya Hasil permissage Ada sih kotoran dikitnya Tuh ada kan Tapi namanya kerjaan manusia Wajar ada kotor-kotor sedikit Ini retas lem yang kita pakai Mereknya sama PPG juga Jadi disini adalah full system Dan Lalu Ini panel-panel yang udah diselesai Dicet dan udah mau masuk oven Ada yang juga suka ditaruh disini Kita liat tuh disini ada warna Mirip warna soul red Ini Mazda Yang oke banget Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya